Dana bagi hasil cukai hasil tembakau Lombok Timur tahun 2024 banyak yang difokuskan untuk peningkatan kualitas bahan baku. DBH CHT ini juga dimanfaatkan daerah untuk mendukung penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, dan peningkatan IPM. Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada tahun 2024 sejumlah Rp78.629.000.000 lebih akan difokuskan pada tiga bidang. Di sisi lain, pada tahun ini alokasi DBH CHT tidak lagi diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai yang sebelumnya menyasar para petani tembakau. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Timur Ridwan menyampaikan, berdasarkan RKP 2024 telah ditetapkan jika dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan terbagi pada tiga bidang. Bidang dimaksud mencakup kesehatan masyarakat sebesar 51,27 persen atau setara Rp40.310.000.000 lebih. Bidang penegakan hukum 1,96 persen atau Rp1.540.000.000 lebih. Dan bidang kesehatan sebesar 40 persen atau sebesar Rp31.451.000.000 lebih. Pada tahun ini juga terdapat anggaran sebesar 6,77 persen atau setara dengan Rp5.236.000.000 lebih yang merupakan prioritas daerah. Prioritas daerah ini mencakup untuk penanganan stanti, peningkatan indeks pembangunan manusia, penanganan kemiskinan ekstrim, dan penanganan inflasi daerah. Hal ini dikatakan dapat dilakukan mengingat adanya fleksibilitas aturan yang diberlakukan pemerintah pusat bagi daerah dalam pengelolaan DBH CHT dimaksud. Dana DBH CHT, dana bagi hasil, hasil cukai tembakau tahun 2024, kita memperoleh pagu dana sebesar Rp78.629.013.000. Pagu sebesar ini telah dialokasikan, telah dibuatkan rencana pengenggaraan dan kegiatan untuk RKP-nya untuk tahun 2024 dalam tiga bidang, yaitu bidang kesehatan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan bidang kesehatan. Bahkan, untuk bidang kesehatan masyarakat, terdiri dari tiga program. Program pertama, program peningkatan kualitas bahan baku sebesar Rp32.670.070.200. Kemudian, program pembinaan industri sebesar Rp4.694.747.000. Kemudian, program pembinaan nikuman sosial sebesar Rp2.946.010.000. Adanya PMK 215 tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai, hasil tembakau juga membuat beberapa persentase alokasi peruntukan DBHCHT dilakukan penyesuaian. Di mana terdapat beberapa program kegiatan yang anggarannya dialihkan untuk peningkatan bahan baku pada bidang kesehatan masyarakat. Terima kasih.